Pemirsa jelang Natal dan Tahun Baru jumlah penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengalami kenaikan. Sejumlah penumpang pun berangkat untuk pulang kampung lebih awal karena harga tiket yang lebih murah bila dibandingkan dengan tiket mendekati Natal dan juga Tahun Baru 2023. Berikut adalah laporan dari Andromeda Arizal dan Juru Kamera. Ari Jayusman langsung dari Bandara Suta. Pemirsa beberapa hari jelang Natal dan Tahun Baru untuk keberangkatan internasional dan juga domestik di Bandara Soekarno-Hatta ternyata sudah cukup ramai. Masyarakat memang melakukan mudik dan juga keberangkatan ke berbagai kota yang ada di Indonesia ini lebih awal. Kalau kita bisa melihat pemirsa memang terlihat di kontor check-in pesawat baik itu keberangkatan internasional dan juga keberangkatan domestik memang cukup ramai. Mayoritas juga tadi masyarakat ini lebih awal untuk melakukan perjalanan liburnya atau pulang kampung ya dikarenakan memang tadi anak sekolah juga sudah mulai libur dan juga alasan utama lainnya karena memang harga tiket untuk di tanggal 15, 16, 17 ini lebih murah bila dibandingkan dengan tanggal yang mendekati libur Natal dan juga Tahun Baru. Kami menyampaikan bahwa dari data yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan bahwa jumlah penumpang pesawat bila dibandingkan dengan tahun 2021 ataupun tahun lalu ini meningkat sekitar 53,18 persen. Bahkan dengan meningkatnya jumlah kapasitas penumpang ini sejumlah maskapai penerbangan ini melakukan ekstra flight. Dari data yang kami terima ada 98 ekstra flight dengan 17.400 kursi. Memang kalau kita melihat diprediksikan bahwa puncak kepadatan Natal dan Tahun Baru ini akan terjadi pada tanggal 23 hingga 26 Desember dan untuk arus balik akan terjadi pada 30 Desember dan 2 Januari. Selain itu juga memang dari data yang kami terima dari Bandara Soekarno-Hatta bahwa ada beberapa rute khususnya untuk rute domestik yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari Bandara Soekarno-Hatta untuk menuju ke Denpasar kemudian Soekarno-Hatta menuju ke Surabaya dan Soekarno-Hatta menuju ke Yogyakarta. Tiga daerah inilah di mana memiliki jumlah penumpang yang naik cukup signifikan. Lalu seperti apa alasan dari masyarakat melakukan perjalanan untuk libur Natal dan Tahun Baru ini lebih awal? Mari kita tanyakan kepada satu persatu para calon penumpang. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Haji Hudari. Haji Hudari. Pak Haji Hudari ini dari mana mau kemana nih Pak? Dari Jakarta tadi kan keliling Jiara. Terus mau pulang ke Bajar Masin. Ini mudik Pak? Mudik. Sama siapa aja nih Pak? Sama anak sama istri. Ke Bajar Masin. Kenapa Pak ini melakukan mudik lebih awal Pak? Ini kan kita dari Bajar Masin. Kemarin hari ini berangkat lalu pulang balik lagi ke Bajar Masin. Untuk harga tiket Pak, ini masih normal atau bagaimana Pak? Sudah lumayan mahal. Halo Ibu ini kan, Ibu siapa Pak? Ayu. Ibu Ayu mau pergi kemana Bu? Ke Jambi. Ke Jambi. Ada peningkatan jumlah atau harga tiket nggak Bu dari Jakarta ke Jambi dengan hari normal biasanya? Dengan hari biasanya itu harganya sekarang dua kali lipat. Oh dua kali lipat? Iya. Berapa tuh Bu? Anah eksisten kali ya. Oh iya. Berapa kena ikan ya Bu? Biasanya belinya berapa? Biasanya city link itu di angka 750, sekarang di 1.500.000 per orang. Ada alasan tertentu nggak kenapa memilih untuk berangkat lebih awal gitu nggak menjelang Natal dan tahun baru? Karena kan libur panjang ya, terus juga ada acara keluarga, makanya pulangnya di akhir tahun. Calon penumpang ini menjelaskan keterangan yang berbeda, namun ternyata ada kenaikan harga tiket bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Karena saat ini menginjak atau menjelang hari Natal dan juga tahun baru. Bahkan kenaikan ini tadi disampaikan, ada yang mencapai lebih dari dua kali lipat. Dari Tanggerang, Banten, Andromeda Arizal, Arijayusman, Metro TV.